selamat menikmati kita akan belajar dasar PHP yaitu variable, operator, dan struktur control nah sebelum masuk ke codingan PHP kita harus mengenal apa itu PHP terlebih dahulu nah PHP atau personal homepage tools merupakan bahasa script yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis PHP bersifat open source product penggunaan dapat mengubah source code dan mendistribusikannya secara bebas serta di edarkan secara gratis PHP bersifat server set scripting yang dapat ditambahkan ke dalam HTML jadi PHP bisa dijalankan bersamaan dengan HTML dan juga bisa bersamaan dengan CSS namun jika disamakan dengan CSS kita harus ada kode HTMLnya dulu karena jika langsung PHP dan CSS itu tidak bisa oke lanjut sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis namun bersifat dinamis sifat server set berarti pengerjaan script PHP dilakukan di web server kemudian hasilnya dikirimkan ke browser nah untuk menjalankan bahasa atau script PHP kita memerlukan tools yang bernama XAM nah XAM merupakan sebuah tools yang menyediakan beberapa paket perangkat lunak ke dalam suatu buah paket dalam buku ini penulisan menggunakan XAM versi 1.4.6 dengan menginstall XAM kita tidak baru lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache dan MySQL secara manual jadi tidak manual lagi karena XAM akan menginstallasi dan menginstallasi secara otomatis nah untuk menginstall XAM bisa diikuti langkah-langkah berikut ini ini untuk instalasi itu cukup mudah seperti instalasi pada aplikasi-aplikasi pada umumnya nah untuk mendapatkan apa tools XAM ini kita langsung pergi ke Google dan ketikkan saja download XAM versi laptopnya 3.2 versi laptopnya 3.2 kita cari yang untuk 3.2 nah ini sebentar kita lagi download nah itu banyak pilihan ini kita tinggal downloadnya saja kita juga bisa di link yang satunya di bawahnya tinggal kalian jari saja oke lanjut ke modul nah setelah instalasi XAM kalian berhasil maka akan tampil seperti ini jika di jalankan akan seperti ini nah oke lanjut skrip dasar PHP PHP sebagai alternatif lain memberikan solusi dengan murah atau karena gratis digunakan dan dapat berjalan di berbagai jenis platform PHP atau resminya PHP Hypertext XT Pro processor adalah skrip bersifat server set yang ditambahkan ke dalam HTML PHP sendiri merupakan serangkaian dari personal text tool nah untuk rancangan lainnya bisa kalian baca sendiri kita langsung ke jira penulisannya atau kodenya pada PHP acara penulisan skrip PHP itu ada dua macam yaitu embedded script dan non-embedded script contoh dari jenis skrip PHP di atas di bawah ini ditunjukkan dalam gambar yang maksudnya embedded script dan non-embedded script nah ini yang pertama ini yang contoh yang tundaan yang kedua bisa menggunakan seperti ini atau seperti ini langsung kita ke sublime untuk mencobanya kita nonton S dulu dengan ditaruh oh iya karena PHP ini tidak tidak apanya mana ya ini seperti dijelaskan di atas pengejaan pengejaan script PHP dilakukan di web server kemudian hasilnya dikirimkan ke browser jadi harus dari server nanti di akses di browser tidak bisa langsung kayak HTML langsung ditaruh di folder terserah langsung kita jalankan bisa nah untuk PHP sendiri kita harus menaruh file-nya itu di file di exam itu bisa nyalakan di C atau kalian ditaruh di mana di exam terus ke htdoc nah terus kalian bikin folder supamanya belajar PHP nah kode 1.php save nah langsung kita ketikkan kodenya saja nah nah sudah tadi bisa digabungkan dengan HTML ya PHP ini bisa digabungkan dengan kode HTML nah kita echo nah ini echo kalau kalian belajar Java itu itu kayak printnya gitu gambar PHP save nah untuk belajar apa untuk belajar untuk menjalankan kode PHP ini kita memanggilnya itu dari browser terus kita panggil localhost nya jadi tidak bisa langsung di klik kayak HTML jadi harus kita panggil localhost terus folder nya tadi kita buat akan tampil kode yang tadi kita buat di folder belajar PHP kita coba buka nah akan tampil seperti ini nah juga tanpa menggunakan HTML itu juga bisa nah itu lama saja untuk script kedua ini seperti ini saya coba sendiri itu sama saja cuma penulisannya yang beda jadi fungsinya itu sama saja untuk nampilkan belajar disini menampilkan belajar PHP kita lanjut saja langsung variable tipe data dan operator PHP mengenal adanya variable dan operator sama seperti bahasa pemagraman lainnya ya variable diperlukan untuk mendekarisikan dan menganalisis suatu nilai ada pun operator diperlakukan untuk melakukan perhitungan perhitungan tematis memberi nilai ke dalam variable tertentu dan membandingkan dua nilai variable seperti variable dan tipe data dan operator pada pemagraman bahasa pemagraman lainnya nah disini ada variable sama saja nah untuk kayak variable yang lain nah untuk di PHP variable dimulai dengan tanda ini dollar dan diikuti dengan nama variablenya tanpa memandang apakah data sebut integer real maupun string PHP akan secara otomatis mengkonfigurasi data menurut tipenya nah nah untuk mendapat menggunakan PHP perlu dilakukan dua hal yaitu deklarasi dan inisialisasi untuk tipe data HP adalah variable PHP mempunyai beberapa tipe data yaitu integer floating point dan string operator 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 adalah simbol yang dapatkan untuk memanipulasi nilai suatu variable yang nilainya dimonifikasi oleh moderator disebut operan misalnya 3 sampai 2 3 dan 2 adalah operator dan operan dan adalah operator kekurangan macam-macam operator adalah operator matika compression dan logika nah untuk operator hasikman digunakan untuk memberikan atau mengisi nilai ke dalam variable tertentu nah operator yang digunakan adalah sama dengan yang berarti operan nilai kiri nilai sama seperti operan kanan nah untuk contohnya ini seperti ini kita langsung copy saja nah kita save kita coba jalankan nah mahasiswa Nujero mari belajar PHP nah ini adalah variable variable dengan nama kata nah ini sama dengan adalah ini yang dimaksud tadi ini gunakan pengurikan atau mengisi nilai ke dalam variable tertentu operator yang digunakan ada sama dengan jadi untuk mengisi nilai pada untuk sama dengan ini untuk mengisi nilai pada variable jadinya nah ini S dolar kata ini variable terus isinya itu mahasiswa Nijo dan kata selanjutnya adalah sama dengan mari belajar PHP nah langsung kita print print variable kata nah udah lain sama dengan yang ini beberapa ada juga beberapa operator statement yang lain dapat dilihat di tabel di bawah ini seperti ini sama dengan yang sama dengan contohnya pengenusannya seperti ini bisa juga ini tentunya seperti ini bisa juga pengenusannya seperti ini atau pada semaringan langsung titik nama variable isi variabelnya sama dengan ini seperti ini nah atau juga seperti ini kayaknya sama saja nah selain yang sama dengan ada juga beberapa operator statement yang lain bisa dilihat di tabel ini ini ada operator sama dengan yang tadi nah terus ada juga operator plus kurang kali bagi dan persen nah untuk plus itu bisa digunakan kode seperti ini dan juga bisa digunakan seperti ini mungkin kita coba langsung yang seperti yang ini s data sama dengan part kita print data variable data untuk maksud sinyal nah kita coba jalankan ini kebalik nah maka akan tampil 4 fungsi dari plus itu semua seperti file yang lainnya coba kita ini kasih nilai karena ini ada 4 coba kita kasih lagi yes data sama dengan 3 coba nyalakan 3 nyalakan akan tampil 7 ini data kemudian dengan 3 data dikembang 4 jadi kan pertama nilainya 3 nah di 3 ini ditambah dengan 4 jadinya kan 7 nah itu bisa dikodohnya seperti ini dan juga bisa kedua itu seperti ini jadi dideklarasikan seperti ini data tambah 4 ini sdata sama dengan kita bisa dikodohkan lagi data variable nya ditambah 4 itu sama saja cuma maksudnya agak lebih panjang oke kita lanjut ini untuk yang lainnya itu sama saja ini kurang-kurangan pengelalian dan pembagian dan juga ini 0% bisa kalian coba saja sendiri ini putus 1 ini ada struktur kontrol sejumlah penyataan yang terkait dengan pengambilan putusan atau suatu pejabangan if dan switch nah kalian sudah belajar tentang if dan switch kan di bahasa program lainnya di php itu fungsinya juga sama ini ada utama ini struktur pejabangan sering disebutkan juga diresisten making mengungginkan mengungginkan ambil kasih untuk mengiksa sisi variable mensip itu anexisi mengambil t tindakan dengan suara ada dua bentuk dengan yang disiakan dalam php itu penyataan if dan penyataan switch jadi ada dua untuk pejabangan di php itu yaitu ada if dan ada switch masing-masing punya prinsip yang sama tetapi pada beberapa beberapa isi mempunyai kegunaan sendiri-sendiri nah ini contoh penggunaan setemen if kita langsung coba nah ini ada tiga macam ya if ya ada if ada if else dan if else lupa ini if, else, if yang pertama itu yang if dalam penyataan ini kondisi syarat terpenuhi benar maka ada satu atau lebih proses penyataan yang akan dilaksanakan dan tidak ada alternatif atau satu atau lebih operasi penyataan yang akan dilaksanakan jika kondisi tidak terpenuhi ini ya kondisinya cuma satu if kita selesai terpenuhi nah ini kita bikin kondisinya jika sdata sama dengan 3 maka disini kita echo data benar nomor 3 kita coba maka akan tampil seperti ini kondisinya akan benar data sama dengan 3 sama seperti if pada yang lainnya penulisannya kalau tidak seperti ini beda penulisan saja nah kita lanjut ke if else kita kasih else 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 ini kan ada pilihan nah coba kita isikan dengan 4 salah nah itu sama dengannya saja jadi saya jadi untuk di if itu untuk sama dengannya itu harus 2 ya titik yang tahat tadi untuk sama dengannya jika satu itu tidak akan terseleksi jika ada else nya juga untuk else juga menggunakan if else oke kita lanjutkan ke berikutnya yaitu if else if bisa seperti ini jadi untuk if itu melakukan pengambilan kelasan yang melibatkan banyak alternatif sehingga jika kondisi satu terpenuhi maka penyataan satu saja yang akan dinyatakan jika kondisi satu tidak terpenuhi maka program mengenalisa kondisi dua dan jika terpenuhi maka penyataan dua akan dijalankan jika kondisi dua tidak terpenuhi maka penyataan tiga akan dijalankan nah itu penting kita langsung saja tuliskan kodenya if else if edisi dua less data sama dengan dua setelah 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 benar kita kasih lagi sel sel selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut saja itu yang berikutnya adalah pernyataan switch pernyataan dengan switch biasanya digunakan untuk membandingkan satu variable dengan atau ekspresi dengan beberapa nilai dan mengeksekusi kode-kode tertentu jika nilai variable sama dengan nilai yang dibandingkan sehingga pada pernyataan switch yang pertama kali dilakukan adalah pemisahan suatu case awal dengan kondisi jika benar atau termenuhi maka penyataan pesatu akan dijalankan dan jika case awal tidak benar maka akan membandingkan antara kondisi case kedua dan nilai penuhi maka penyataannya penyataan dua akan dilaksanakan godanya seperti ini kita copy saja coba ini ini langsung variable data ini jika case nya satu maka keluar itu nomor satu terus case dua dengan nomor dua terlupa kasih ecu volt nya ecu nomor salah salah satu dua kita jalankan bahwa misalnya benar oke nah kita akan tampil nomor adalah dua maka yang dipilih ini yang case kedua nah yang pertama kita coba kita satu nah kita tampil satu ketiga empat lah nomor salah satu nomor salah 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 satu sih nomor salah seperti if tadi cuma bedanya ini memilih apakah data itu case nya benar satu pilihan satu pilihan kedua dan ini ke salah satu pilihan itu salah ini untuk contoh case nah disini ada kegiatan bukan kegiatan ini ada coding coding yang bisa kalian coba dan kalian lihat hasilnya seperti apa bisa kalian coba sendiri ini ada juga ini ada if ini kode if ini ada ini ini sudah ada coba kita kalian coba coba saja ini untuk latihannya ini kegiatannya ini coba ini juga disuruh modifikasi coba mungkin untuk apa pertemuan bukan pertemuan untuk mungkin pada video apa tentang modul 5 kali ini cukup sampai disini kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih